Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabikpun Pemirsa, kembali lagi bersama saya Ustaz Petri di edisi Paca Koran Baik pemirsa informasi terkini dilansir di sumek dodi sudo taidi dengan headline Puluhan warga mesuji oki diduga jadi korban penipuan jual beli tanah dari Kayu Agung melaporkan sejumlah warga di desa kecamatan mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir diduga menjadi korban penipuan jual beli tanah atas peristiwa yang dialami sejumlah warga yang berjumlah 10 orang itu melapor ke kantor camat mesuji dimana rupanya dalam kasus itu melibatkan seorang mantan kepala dusun 8 desa pematang panggang kecamatan mesuji oki yaitu HB atas keterlibatan oknum itu sehingga tanah yang berlokasi di sungai sekunci dan meranti 3 sebandung desa pematang panggang kecamatan mesuji itu kini disegel oleh pemilik sah rupanya sekelompok warga yang membeli lahan tersebut juga menjadi resah karena tidak bisa mencari nafkah dari lahan pertanian yang telah diusahakan mereka sejak tahun 2007 lalu tersebut perwakilan kelompok warga Bu Harnudin menerangkan kasus penipuan ini berawal dari permasalahan jual beli lahan yang dilakukan oleh HB sejak tahun 2007 hingga 2013 yaitu ada sebanyak 18 surat pengakuan hak dan surat pelepasan hak menjadi bukti adanya kasus dugaan penipuan yang dilakukan oknum mantan kadus di kecamatan mesuji oki ini warga saat membeli tanah waktu itu dengan harga bervariasi antara 8 juta hingga 10 juta rupiah ucapnya Rabu 26 Juni 2024 ternyata rupanya tanah yang dijual oleh oknum mantan kadus itu tidak tahu lokasinya ada di mana disampaikan Bu Harnudin pihaknya telah melaporkan permasalahan ini kepada pemerintah desa pematang panggang dan telah dilakukan 2 kali musyawara namun tidak menemukan solusi baik pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya yang masih dilansi dari sumek.distro.id dengan headline sudah curigai distro anti mahal keluarga ungkap korban ribut dengan nasabah ditelepon sebelum pamit dari Palembang melaporkan pihak keluarga korban Anton Eka Saputra 25 tahun pegawai kooperasi yang ditemukan dikubur dicor dengan semen di belakang distro anti mahal mas karebet Palembang sebelum sudah menaruh curiga M.Jasmadi Pasma Indra SH kuasa hukum amarhum Anton Eka Saputra 25 tahun menjelaskan memang sejak awal pihak keluarga sudah mencurigai pemilik distro anti mahal Antoni ikut terlibat hilangnya korban memang sehari sebelumnya korban sempat ribut ditelepon dengan nasabah kooperasi yang terdengar oleh istrinya ujar Jasmadi yang ikut datang menyaksikan ketika PUC petugas gabungan membongkar kuburan korban yang dicor Rabu 26 Juni 2024 sore menurut Jasmadi besok harinya sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian barat korban pamit dengan istrinya Rensi Lio Fitri 26 tahun dengan alasan menagi ke arah talang kelapa handphone korban masih aktif saat dihubungi oleh istrinya pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian barat namun sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian barat sudah tak aktif lagi korban pergi mengendari motor vario dari rumah kontrakannya di perumahan Gotong Royong Blok B15 Kelurahan Soek Simpur kecamatan Sukarami Terangnya korban berasal dari Lampung Utara dan memiliki anak yang masih berusia 2 tahun Jasmadi menambahkan mereka menyelidiki dan mencari tahu nasabah korban di arah talang kelapa dan hanya ada satu nasabah yakni distro antimahal yang berada di Mas Karebet sudah dari awal kami mencurigai nasabah ini terlibat dan dari hasil rekaman CCTV di sekitar TKP benar korban Anton datang terekam pada Sabtu 8 Juni 2024 sebelum dilaporkan menghilang nomor HP pemilik distro dan istrinya juga sudah tak aktif lagi jadi kami intai terus beber Jasmadi lagi Terima kasih sudah menonton edisi Baca Kommer ini sampai jumpa di edisi Baca Kommer selanjutnya saya Lohan Putri kami tunggu diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati